Debon Masyarakat menggelar aksi demonstrasi pembelaan Palestina di depan kantor Kedutaan Amerika Serikat pada Sabtu pagi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Insan Suardi di depan kantor Kedubes Amerika Serikat. Memang benar, aksi demonstrasi unjuk rasa membela Palestina kembali digelar di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berada di kawasan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Di belakang saya inilah menjadi tempat lokasi aksi unjuk rasa yang digawangi oleh Koalisi Indonesia Bela, Baitul Magdis atau KI BBM yang sudah dimulai sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Saya ingin perhatikan kepada Anda, seperti inilah aksi yang baru saja selesai tadi Jason, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi kami melihat aksi ini berjalan cukup lancar, tidak ada ketegangan antara pihak pengamanan maupun dengan masa aksi demonstran yang tergabung pada pagi hari ini. Ya memang benar kata Anda bahwa ribuan masyarakat telah memadati kawasan di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat yang kalau Anda lihat di layar kaca saat ini ada satu mobil yang di depannya bertuliskan ada poster All Eyes on Rafah yang menjadi titik pusat bagi para masa yang tergabung untuk melakukan berbagai aksi. Seperti ada orasi yang kami dengar tadi. Nah Jason, pertanyaan Anda mengenai apa saja tuntutan yang disampaikan oleh masa pada aksi pada pagi hari ini. Kami mencatat ada beberapa poin yang disampaikan. Poin pertama, mereka mendesak agar dunia internasional ini segera mempercepat dan mengakui kemerdekaan Palestina. Dan poin kedua, ini mereka menyampaikan bahwa untuk ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional agar segera ataupun didesak untuk melakukan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas aksi yang telah dilakukannya yang dinilai. Ini memiliki tindakan non-kemanusiaan. Khususnya menjadi poin ataupun highlight dari aksi hari ini pasca penyerangan di kamp pengungsian Rafah pada akhir bulan lalu. Yang menyebabkan ada korban sekitar 45 orang. Dimana 23 orang ini diantaranya merupakan wanita, anak-anak hingga lansia. Kalau kami mendengarkan tadi tuntutan yang disampaikan pula, apabila beberapa tuntutan tadi yang sudah sampaikan belum dilakukan dalam waktu dekat, mereka terus menyuarakan aksi boykot. Aksi boykot yang telah berlangsung sejak akhir tahun lalu, tepatnya di akhir bulan Oktober ini, yang menjadi awal start ketegangan antara pemerintah Israel dengan Hamas ini. Aksi seruan boykot ataupun pelarangan penggunaan produk-produk yang dinilai memiliki afiliasi terhadap pemerintah Israel maupun pemerintah Amerika Serikat ini terus digaungkan selama ketegangan yang terjadi antara Israel dan juga Hamas menimbulkan kerugian bagi masyarakat Palestina, terutama masyarakat sipil. Dan tadi kami juga sempat berbincang terhadap Ketua Koalisi Indonesia Bela Baitul Magdis, ada Bahtiar Rasir, menyebutkan kepada awak media bahwa mengapa mereka memilih kedutaan besar Amerika Serikat karena mereka menilai peran Amerika Serikat ataupun pemerintah AS yang dinilai masih menjadi sekutu dari pemerintah Israel ini memiliki poin ataupun kekuatan yang cukup besar atas konflik yang terjadi berkepanjangan mulai dari Oktober 2023 lalu hingga saat ini. Nah kalau kita melihat juga, mereka juga mengecam ataupun mengutuk keras aksi penggunaan hak veto dimana sebelumnya lebih dari 100 negara sudah menyetujui dalam perserikatan bangsa-bangsa untuk mengakui secara penuh keanggotaan negara Palestina di anggota PBB namun Amerika Serikat menggagalkannya menggunakan hak veto. Nah poin inilah yang menjadi kekecewaan bagi masyarakat yang melakukan aksi unjuk kerasa pada pagi hari ini dan diharapkan didengar oleh pemerintah AS melalui kantor kedutaan besar AS yang berada di Indonesia. Nah Jason, untuk pengamanan, kalau kami melihatkan sedikit kepada Anda, di tempat saya inilah menjadi lokasi steril yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan gabungan personil lainnya. Nah kalau kami tadi berbincang, ada sekitar 1.120 personil gabungan yang mengamankan aksi bela Palestina pada pagi hari ini. Dan mereka terus bersiaga untuk memastikan aksi demonstrasi berjalan dengan lancar, tidak terjadi ketegangan ataupun tidak terjadi kericuhan selama aktivitas aksi bela Palestina berjalan. Nah Jason, kalau Anda melihat dari beberapa dari gambar yang kami perlihatkan kepada Anda, ada beberapa spanduk-spanduk yang di bertuliskan All Eyes on Rafah atau Semua Mata Tertuju Pada Rafah. Hal ini bentuk sebuah slogan yang muncul akibat penyerangan kemp pengungsian yang berada di Rafah atau bagian selatan Gaza beberapa waktu lalu. Yang merupakan sebuah seruan ataupun sebuah bentuk solidaritas bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia atas apa yang terjadi pada masyarakat Palestina yang khususnya berada di kemp pengungsian Rafah atas serangan pemerintah Israel kemarin. Demikian Jason. Baik, instan sebelum mengakhiri laporan Anda, tadi Anda katakan juga bahwa aksi sebenarnya sudah selesai pada pukul 10. Tapi kalau di belakang Anda, kami memantau masih ada aktivitas. Apa sebenarnya yang mereka lakukan saat ini? Ya, Jason, memang benar. Tadi dari Ketua Koalisi Indonesia Pembela, Baitul Magdis KIBBM menyebutkan dalam orasinya kepada massa bahwa pada pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat aksi sudah selesai untuk pagi hari ini. Nah, kalau saya sedikit melihat kepada Anda, mereka memang masih, sebagian dari mereka milih menetap untuk masih terus menyuarakan kepada masyarakat sesama pendukung, masih ada juga yang berfoto-foto untuk mengambadikan momen pada pagi hari ini karena mereka menganggap hari ini sebagai salah satu bentuk perjuangan untuk mendukung masyarakat Palestina atas apa yang mereka rasakan dampak dari ketegangan antara pemerintah Israel bersama dengan Hamas yang terhitung sejak akhir Oktober 2023 lalu sampai dengan saat ini. Nah, kalau kami melihat data terakhir di mana dampak atas ketegangan yang terjadi sejak akhir Oktober lalu lebih dari 36 ribu korban jiwa tewas masyarakat Palestina yang menjadi dampak atas ketegangan yang terjadi antara pemerintah Israel dan juga Hamas. Dan ini masih terus bergulir dan belum usai karena memang kalau kita melihat terakhir yang menjadi sorotan adalah serangan yang berada di kamp pengungsian Rafah di mana yang dinilai awalnya bahwa kondisi ataupun lokasi kamp pengungsian Rafah ini dinilai menjadi titik aman bagi warga sipil untuk mengungsi selama masa ketegangan yang terjadi. Namun pada 26 Mei lalu, pemerintah Israel melalui tentaranya telah melakukan serangan sehingga mengakibatkan respon negatif terhadap publik yang memunculkan slogan All Eyes on Rafah. Dan mereka kalau kami lihat, mereka cukup semangat untuk menjalani aksi hari ini karena kami tadi sempat bertanya kepada mereka panggilan hati yang mereka menjadikan dasar mereka untuk datang pada pagi hari ini untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap masyarakat Palestina. Demikian Jason, kembali ke Anda di studio. Terima kasih telah menonton!